Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel ini Video ini akan bagi rekan-rekan membahas terkait pembahasan seputaran ASN dan P3K Tahun 2023-2024 Untuk itu ayo simak terus agar mendapatkan informasi secara lengkap dan utuh Sarat pengangkatan honorer 2024 Pakai undang-undang nomor 20 tahun 2023 Sebelum itu jangan lupa subscribe and like channel ini Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita tentang ASN dan P3K Sarat pengangkatan honorer 2024 Pakai undang-undang nomor 20 tahun 2003 Langsung diangkat Sarat pengangkatan honorer 2024 menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan Oleh tenaga non-ASN yang ingin diangkat langsung jadi P3K Melalui undang-undang nomor 20 tahun 2023 Dijelaskan bahwa penataan honorer harus dilakukan paling lambat pada bulan Desember 2024 mendatang Penataan tersebut dilakukan dengan pengangkatan honorer 2024 menjadi P3K Yang mencakup validasi dan juga verifikasi Ada sejumlah syarat pengangkatan honorer 2024 yang harus diperhatikan oleh setiap honorer yang hendak diangkat langsung jadi P3K Nantinya pengangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam regulasi turunan undang-undang ASN 2023 yang sampai saat ini tengah ditunggu oleh jutaan honorer Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 bahwa penataan honorer 2024 harus sudah selesai dilakukan Sehingga nantinya tidak ada lagi pegawai pemerintah yang berstatus honorer atau tenaga non-ASN atau kontrak Dan hanya akan ada status PNS dan P3K saja Adapun pengangkatan honorer 2024 menjadi CPNS diprioritaskan khusus untuk guru, tenaga kesehatan, sampai tenaga penyuluh di bidang pertanian Selanjutnya, honorer lain bisa mengisi jabatan lainnya menjadi P3K Dimana status kepegawaian tersebut juga tidak jauh berbeda seperti halnya PNS Sama kawan-kawan Jadi status kita sama dengan PNS Memakai undang-undang nomor 20 tahun 2023 Selanjutnya, honorer lain bisa mengisi jabatan lainnya menjadi P3K Dimana status kepegawaian tersebut juga tidak jauh berbeda seperti halnya PNS Beberapa syarat penataan honorer 2024 Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 Antara lain berusia minimal 19 tahun Dan maksimal 46 tahun Lalu untuk masa kerja sebagai tenaga honorer minimal harus satu tahun terus menerus Dan untuk honorer dokter bersedia bekerja di daerah terpencil minimal 5 tahun Sesuai undang-undang syarat penataan honorer 2024 Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 Pengangkatan honorer menjadi P3K ini akan dilakukan lewat pemeriksaan kelengkapan administrasi Dan juga akan diprioritaskan untuk honorer yang punya masa kerja lebih lama Jadi pengangkatan ini dilakukan masa kerja itu lebih dari satu tahun Status P3K akan diprioritaskan untuk diisi oleh sebagian besar tenaga honorer Dan nantinya dalam status tersebut akan dibagi menjadi dua P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu Bagi honorer yang memenuhi syarat penataan 2024 Maka bisa langsung diangkat menjadi P3K sesuai dengan instansi masing-masing Demikian informasi mengenai syarat pengangkatan honorer 2024 Dengan amanah pada undang-undang nomor 22 tahun 2003 menjadi P3K Terima kasih telah menonton!